Inilah rumah Pak Muntaha yang bisa dibilang tidak layak untuk tempat istirahat. Di tempat ini juga Pak Muntaha mengumpulkan botol-botol bekas yang ia cari. Dengan terengah-engah, saya mencoba membantunya. Satu kali jual botol dapat berapa? Panas terik hingga awan menjadi gelap pun, Pak Muntaha tetap kuat jalan bersama anaknya. Uang yang Bapak dapat itu cukup untuk berapa hari Pak? Ya, untuk anak sekolah. Terkadang, Pak Muntaha sering juga diberi kaleng biskuit bekas oleh masyarakat sekitar. Susahnya dalam pekerjaan ini apa? Susahnya hujan ini juga. Pak Muntaha seperti ini demi anaknya. Saya membuat film dokumenter ini untuk menghimbau kepada masyarakat agar selalu bersyukur kepada Tuhan yang telah memberikan nikmat kepada kita. Begitu banyak. Dan telah kita sadari bahwa begitu banyak orang yang masih di bawah kita. Saya membuat film ini tidak untuk membuat orang kasihan kepada Bapak Muntaha. Tetapi untuk memotivasi kita agar semangat dan selalu bersyukur. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.